Intro Kita akan simak pemerintah agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati dari Amerika Serikat ada pidato anggota FOMC Harker, kemudian ada Fed Balance Sheet, ada juga data soal posisi cadangan di Bank Federal Reserve, dan juga ada dari Singapura, data soal derasnya perdagangan Singapura di bulan Juli, kemudian dari Inggris ada data soal penjualan retail seraman online di bulan Juli, dan dari Eropa ada derasnya perdagangan di bulan Juli, kemudian di Australia ada data soal pidato gubernur RBA, kemudian ada data soal cadangan devisa dengan satuan USD dari Thailand. Berikutnya agenda emiten pemirsa dapat tanda saksikan di layar televisi, mark tanggal ex-dividend tunai, interim, kemudian jaya tanggal kum-dividend tunai, dan NICL tanggal kum-dividend tunai. Dan berikutnya adalah pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, dapat anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia, kompak dibuka menguat, pemirsa ya, dengan penguatan 2,84%, menguat untuk Nikkei di level 37.768, STI Singapura menguat 1,11% di level 3.352, kemudian Kospi Korea menguat 1,73% di level 2.690, sementara Hang Seng menguat juga 1,03% di level 17.286. Dan pemirsa saat ini sudah tersambung melalui video conference, ada Bapak Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi, Samology. Apa kabar? Selamat pagi Pak Gembong. Kabar baik, selamat pagi. Mas Buki, selamat pagi IDX Channel dari Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Gembong di IDX Channel di Market Bus kali ini sambil kemudian menunggu agenda sindang tahunan di MPR DPR dan juga apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo begitu ya, terkait dengan kira-kira lembaga dan juga RAPBN 2025 yang kemudian ini juga mungkin dijadikan sebuah base ataupun mungkin preferensi lah pengambilan keputusan investasi di perregangan hari ini. Sebelum kita membahas itu, kita ke review pergerakan IHSG. Pak Gembong kemarin yang menyentuh level intraday tertinggi sepanjang masa yaitu di level 7.460. Analisis Anda seperti apa Pak Gembong? Oke, terima kasih. Kalau kita bicara historical ya pergerakan harga terkait dengan IHSG sendiri, biasanya kalau sudah menyentuh all-time high, maka cenderung atau dominan akan koreksi. Itu biasa terjadi. Kalau contoh real di tahun ini, IHSG di awal tahun di 6.690, anggaplah di 6.700, terus tertingginya di 14 Maret, kalau nggak salah atau pertengahan Maret 2024, itu menyentuh di 7.450, karena penggerak marketnya yaitu sektor bank dan grup PP. Nah, setelah itu pas ke pertengahan Maret, maka korektif. Ini juga sama, di hari ini kemarin, disempat di all-time high, 7.460, setelah itu biasanya akan dominan korektif. Tetapi korektifnya itu tidak akan sekencang dari kemarin. Artinya, pelemahan yang terjadi di hari Kamis juga ini terdampak karena profit taking ya? Betul. Oke, baik. Bicara mengenai apa yang kemudian diharapkan oleh pelaku pasar, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo nanti, terkait dengan kereja lembaga, dan juga RUAPBN 2025 lah ya. Asumsi makronya, kemudian juga pos-pos anggaran yang diprioritaskan. Sejumlah ini kemudian menjadi konsen juga di pelaku pasar hari ini, Pak Gembong. Oke, ini menarik karena RUAPBN yang disampaikan Pak Jokowi ke tanggal 16 Agustus hari ini, itu cerminan RUAPBN transisi. Transisi dari kepemerintahan Jokowi ke rencana pemerintahan baru. Ya, para bawah Gibran. Nah, tentunya ada beberapa program-program yang sudah mulai diakomodir. Ya, terutama dari konsep keberlanjutan pembangunan, terutama fokus di IKN, itu sudah Prabowo-Sendirakan akan dilanjutkan. Nah, makanya sektor-sektor yang relatif dengan itu, terutama dari sisi konstruksi, naik cukup signifikan. Terus yang kedua dari sisi, ya tentunya kalau kemarin ada makan siang gratis, ya dengan berbagai macam variasi nama, itu makan bergizi dan lain-lain, itu sudah mulai diakomodir. Jadi, ini menarik. Dari sisi asumsi APBN 2025 yang disampaikan, ya kita boleh gilas, ya kira-kira asumsi makro yang disampaikan mungkin. Oke, di era APBN 2025 ini, ya income-nya kira-kira di Rp2.983 triliun, anggaplah di Rp3.000 triliun, sedangkan belanja pemerintah itu kisaran di Rp3.500 triliun. Artinya defisit. Nah, defisit yang diasumsikan makro itu kisaran di Rp5.000 triliun, atau sekitar Rp2.2 atau Rp2.3 dari PDB. Kira-kira itu asumsi. Jadi, tetap masih mandalkan APBN yang defisit. Nah, defisitnya ditutup dengan apa? Tutupnya dengan total. Nah, asumsi yang menarik dari sisi makro ekonomiknya, misalnya minyak kisaran di Rp75.80, terus dari sisi inflasi, inflasi di kisaran Rp1.5 sampai Rp3.5, dan tentunya terakhir dari sisi perkembangan ekonomi di Rp5.1 sampai Rp5.5. Artinya ini masih kisaran moderat, tidak terlalu berubah dari sisi era PBN yang tahun-tahun sebelumnya. Kita menanti bagaimana mengakomodir dari sisi pemerintahan Jokowi terakhir ini terkait dengan transisinya. Jadi, itu yang dinanti oleh pelaku pasar. Kalau misalnya ternyata dari sisi prospek anggarannya akomodirnya lebih besar, maka itu akan menjadi sentimen positif untuk hari ini. Tetapi kalau secara market, kecenderungan IASK akan berminat untuk korektif. Baik, baik. Bicara mengenai sektor konstruksi sendiri, alokasi anggaran ataupun APBN untuk pembangunan IK Nusantara sendiri memang belum dilakukan ataupun diserap 100 persen. Artinya memang ada posibilitas untuk penyerapan yang lebih besar, begitu ya, menuju peralihan pemerintahan. Artinya sektor-sektor konstruksi dapat kemudian memanfaatkan momentum ini. Makanya, seperti yang Anda tadi sampaikan, pergerakannya cukup positif untuk sektor-sektor konstruksi. Baik, bicara mengenai pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini yang kompak, dibuka muat, Wall Street juga demikian. Artinya secara possibility akan bergerak sideways saja di hari ini gitu karena sentimennya cukup berimbang antara yang kemudian melihat possibility terkoreksi karena profit taking, karena kemarin sudah all time high, tapi kemudian juga dimix dengan pergerakan dari bursa global dan juga Asia yang kompak positif di pagi hari ini. Seperti apa, Pak Gembong? Betul. Jadi kalau untuk hari ini itu lebih kecenderungan mix kalaupun ada kenaikan ataupun penurunan relatif pergerakannya akan tipis. Tidak sampai di 0,5 persen. Karena memang, satu, kita akan sangat terpengaruh dari sisi global. Nah, di sisi global sendiri, di awal Agustus kemarin memang ada sempat kekhawatiran terkait dengan di data-data Amerika ada potensi untuk resesi. Terutama di sektor tenaga kerja. Itu yang menyebabkan, ya, sempat di awal bulan Agustus ini, bursa global mengalami penurunan yang cukup signifikan. Wall Street terutama dari sisi Asia dan lainnya. Tapi sekarang, dengan data-data, ya, dari sisi Amerika, ya, terkait dengan data-data itu lebih jauh, oke, kekhawatiran terkait dengan apa yang disebut sebagai resesi itu semakin berkurang. Terus, ditambah dari potensi untuk penurunan suku bunga, kecenderungan penuh, mungkin besar, ya, market berharap itu di September, itu tanda-tandanya cukup jelas itu ada. Ya, kemarin, ya, disampaikan data inflasi Amerika, ya, itu di kisaran 3 persen, dan ini yang terbaru, ya, terendah selama hampir 2 tahun terakhir. Jadi, target dari sisi The Fed itu sudah mulai masuk, yaitu inflasi, ya, plus minus di 2 persen. Jadi, ini yang membuka ruang, bahwa kemungkinan potensi penurunan suku bunga itu terjadi. Oleh karena itu, ya, saham-saham, ya, di Amerika, maupun di bursa-bursa regional, itu kompak mengalami penguatan atau rebound pasca kekhawatiran terkait dengan resesi di awal Agustus kemarin. Baik, oke. Artinya, kalau kita kemudian lihat dan juga refleksikan, support di 7.400 masih kemudian akan terjadi di hari ini atau berpeluang ada new all time high menurut Anda, Pak Gembong? Oke, terkait dengan hari ini, ya, IASG ini kecenderungan mix. Pondasi terbesar dari IASG, kalau dulu di old blue chip, yaitu sektor banking. Dan misalnya, penggerak marketnya di Telkom sampai ke Astra. Tapi tahun ini, itu shifting. Ada beberapa grup konglomerasi, terutama di grup PP, yang itu menjadi penggerak market. Contoh brand, TPIA, Cuan, dan lainnya. Itu, ya, secara faktual, marketnya, market size-nya itu cukup besar. Jadi, berimbang. Kalau dari sisi Big Bank, untuk hari ini, terutama dari sisi BCA, terus Mandiri, BNI, ataupun BRI, kalaupun ada kenaikan di PIS, kecenderungan untuk korektif. Nah, tinggal sisi pendukung yang kedua, grup aklomerasi ini, di grup PP, apakah terjadi penurunan atau kenaikan? Kalau terjadi kenaikan, maka ini akan menjadi pendorong IASG, ya, bisa ke all-time high. Yaitu di atas 7,460. Namun, kalau misalnya Big Bank korektif, ya, terus grup PP ini juga korektif, maka support terbesar, terkuat di hari ini, 7,400, akan tertembus. Kira-kira seperti itu, Mas Fikri. Baik, usai jeda berikut ini, tentu saja berdasarkan analisa dari Anda, tadi Pak Gembong, tentu saja ada samsam direkomendasikan, pagi hari ini dari Anda, kita akan bahas sesuai jeda berikut ini, dan bersama kami, kami akan segera kembali. Ya, bersama terima kasih Anda, masih bergabung bersama kami di Market Bus, dan saya masih berbincang bersama Pak Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi, Samology, sebelum kita kemudian lanjutkan perbincangan terkait dengan samsam pilihan di pagi hari ini, dari Pak Gembong, kita akan ke pembahasan sedikit mengenai samsam properti Pak Gembong, yang kemudian kita lihat ini nampaknya dipimpin oleh samsam BUMN begitu ya. Analisis Anda terkait dengan samsam properti, dan mungkin rekomendasinya untuk samsam berbasis properti, seperti apa Pak Gembong? Oke, kalau di sisi properti, ada dua sektor konstruksi dan properti real estate-nya. Ya, terutama kalau di sisi konstruksi, memang ada dua sentimen, pertama dari sisi sentimen positif dari PNN, peranaman modal dari sisi negara, ke BUMN-nya, itu sudah ada kepastian, ya sudah dapat, akhirnya itu yang membuat katalis positif, yang pertama dari sisi grup konstruksi. Jadi, dengan ada kepastian suntikan modal, karena masalah mereka adalah dari sisi hutang dan ekuitasnya, ya terutama dari sisi hutang, maka perlu ya yang namanya suntikan PNM tersebut. Itu ada yang pertama, makanya grup WIKA, PT PP, B, ADI, terutama dari sisi WIKA, itu dari 100 saat ini menjadi 260 atau 300-an sempat, berarti 3 kali lipat. Yang kedua, dari sisi pada saat kemarin Prabowo ke KN, dia sampaikan bahwa KN akan lanjut, berarti sustainability atau kontinitas dari sisi KN itu akan terjadi, sektor konstruksi juga akan diuntungkan. Itu yang katalis positif dari sektor konstruksinya. Tapi memang dihati-hati, karena memang model bisnisnya di sisi konstruksi ini masih rawan, terutama dari sisi hutan. Yang kedua, di sisi emiten, sektor real estate, di situ pemainnya misalnya contoh dari sisi Pakuon, terus SMRA, BSDE, CTRA. Nah, sektor real estate ini memang ada sentimen positif. Kalau ingat, satu bulan kemarin pada saat itu. Nah, di sini kita sampaikan bahwa salah satu sektor yang menjadi swing trade bullish adalah sektor dari sisi real estate. Kenapa? Karena memang pada saat itu trend, tanda-tanda penurunan suku bunga akan terjadi di semester kedua. Itu yang membuat katalis positif dari sisi sektor real estate. Ditambah dari memang ada perbaikan dari sisi kinerja fundamental laporan keuangan, ada perbaikan dari sisi sales sampai yang paling bottom line itu dari sisi EPS-nya, earning per share-nya itu rata-rata mengalami kenaikan. Contoh, B1, SMRA, BSDE, CTRA, itu rata-rata mengalami kenaikan. Nah, ini menjadi sentimen positif. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Spesifik ke WIKA sendiri menurut Anda menarik nggak, Pak Gembong? Secara harga terakhir dan juga potential upside-nya. Saat ini rawan akan koreksi. Kenapa? Kalau lihat historical-nya, terutama dari sisi WIKA, ya 300 saat ini bentuk candle-nya itu sudah ada tekanan terkait dengan jualan. Dan kalau lihat historical-nya sudah naik hampir 2,5 sampai 3 kali lipat. Artinya itu rawan profit-taking. Jadi, ya biasanya kalau untuk masuk sekarang, kita tidak rekomendasikan. WIKA, terus BTP, PADI, kita tidak masuk untuk saat ini. Karena memang, ya, mendingan ketimbang, apa maksudnya, beli di pucuk, mendingan tunggu korektif, tunggu di level, terutama di MA100 atau MA200-nya nanti. Karena memang hari ini, ya, itu sudah terapresi cukup tinggi. Potensi untuk naik ke depan, itu akan dikit. Jadi, untuk konstruksi terutama, itu kita wet and see dulu tidak masuk untuk hari ini. Justru profit-taking kita. Baik, baik. Dihindari terlebih dahulu, balah dilepas terlebih dahulu begitu, ya, Pak Gembong, ya. Baik, kita ke sektor infrastruktur yang menjadi pemberat pergerakan di ISG. Salah satunya adalah ada Indosat dan juga brand, kemudian JSMR. Analisannya terkait dengan saham-saham ini seperti apa, Pak Gembong? Oke, kalau kita bicara sektor infrastruktur pemberatnya, satu dari sisi Indosat sendiri, Indosat ini pergerakan harganya di atas Rp11.200, ya, tetapi menyentuh di Rp12.000 akan susah. Ya, karena memang kalau kita bicara liquidity retail, itu di saham di atas Rp10.000 itu mahal. Makanya, ya, perusahaan berencana, kalau misalnya di stock split dengan 1 banding 4 untuk menurunkan, ya, dari sisi harganya untuk menciptakan liquiditas retail juga mulai masuk. Nah, itu kan kita lihat, karena sejauh ini, ya, Indosat, ya, di Rp11.000 ke atas itu susah. Maka perlu namanya stock split untuk nanti misalnya, oke, di angka Rp2.000-Rp2.500, nah, itu kan liquidity dari detail, itu akan menarik lagi. Di sisi Indosatnya. Ditunggu, ya, setelah corporation berupa stock split. Itu yang dari ini. Terus, dan dari sisi JSMR, JSMRG, memang, ya, katalis positifnya terkait dengan, misalnya contoh, ya, kemarin di 3 bulan, 4 bulan terakhir, itu kan naik secara signifikan, ya, pergerakan harganya, karena memang banyak katalis positifnya, terutama dari sisi transportasi, ya, ketika penggunaan jalan tol, ketika hari raya, libur panjang, itu kan cukup signifikan. Naik revenue-nya cukup signifikan. Nah, sekarang ini sudah mulai tanda-tanda konsolidatif dan cenderung akan korektif. Kira-kira gitu. Nah, ini akan menunggu dari bagaimana report, ya, di 2 dari 2024 dari jasa marga. Tapi, pergerakan harganya akan menjadi range tipis di Rp5.200, Rp5.300, sampai di bawahnya Rp5.000. Under Rp5.000 itu menarik. Tapi kalau sekarang, bentuk. White and see. Baik, oke. Terima kasih atas informasi yang saya sampaikan, Pak Gembong. Kita lanjutkan untuk jadah berikut ini, Pak Mirosak, karena kita harus jadah sedi-jadah, dan, Pak Mirosak, bersama kami, kami akan segera kembali. Terima kasih yang masih bergabung bersama kami. Pak Mirosak, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Gembong Swito, Direktur Edukasi dan Investasi Sahabologi, kita akan simak terlebih dahulu data terkini dari pergerakan IHSG hingga pukul 9.07 waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini masih bergerak penguat. 0,41 persen di level 7.440,227. Tentu saja masih bergerak. Tadi sempat dibuka di level 7.409,634. dapat menyentuh level tertinggi di 7.457,081 dan level terendah 7.437,057. Dan saham-saham yang masuk dalam jajaran TAP Gainers diantaranya adalah ada Antam, Wika, Inko, Bumi, BP, DOH, PTPP, SMRA, Boga, IOTF. Kemudian TAP Losers ada film, TSPC, KPI, GSML, Bike, Nice, Meja, Mike, dan juga TOSK. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Gembong, Suwito Pak Gembong. Kita akan bahas untuk saham-saham pilihan di pagi hari ini ya Pak, dari Anda. Di antaranya adalah BBTN dengan target buy di level atau di kisaran 1250 hingga 1.300 dengan target price di 1.350. Kemudian Pewon dengan target buy di 430 hingga 440 target price di 500. Kemudian stop loss di 420 ya. Kemudian ada JPFA target buy masuk kami 1.545 hingga 1.550 target price di 1.750 dengan stop loss ini adalah di level 1.510 kemudian BRPT target buy di 1.060 dan di antara 1.060 hingga 1.080 dengan target price di 1.280. Kita ke BBTN terlebih dahulu. Pak Gembong, seperti apa analisisnya? Oke, kalau dari sisi BBTN tadi kita sampaikan bahwa story besarnya dari sisi global akan ada trend penurunan suku bunga. Dan ini kira-kira di September atau at least minimal dari sisi akhir tahun. Maka ya sektor-sektor yang lilit dengan katalis positif dari penurunan suku bunga ya kita akan sampaikan kalau dari sisi perbankan maka yang terkait dengan pembiayaan KPA dan nilainya tentunya di sisi BBTN. Oleh karena itu kita akan rekomendasikan di BBTN. Itu kita rekomendasi sejak kemarin di kisaran 1.200-an. Sejauh ini masih on track strategik yang kita gunakan adalah swing trade artinya memang kita lebih suka untuk saham-saham yang bergerak secara medium term atau long term itu posisinya mengikuti trend atau arus secara fundamental maupun sesetan equal. BBTN targetnya di 12, ya 1.290 atau 1.300 ya targetnya masih sangat realistis di 1.350 atau 1.400 itu berdasarkan price action-nya kalau secara fundamental valuasi BBTN harusnya di 1.500 karena memang secara valuasi fundamental ini sangat murah. Itu yang pertama dari sisi BBTN. Cuman kalau memang bergerak harganya kebalikan arah, management risiko yang kita lakukan stop loss-nya di 1.270. Kira-kira seperti itu untuk BBTN. Baik, BBTN level terakhir ada di 1.305 tapi kemudian kalau lihat secara valuasi harganya sendiri ini memang masih murah begitu ya bisa langsung masuk untuk BBTN ya Pak ya. Betul, secara akumulatif ya. Siap, siap. Bisa masuk di level 1.400an baik. Untuk saham berikutnya yang Anda rekomendasikan adalah P1 seperti apa Pak? Oke, dari sisi P1 sebenarnya sektor realist itu ada dua yang menjadi highlight kita P1 dan SMRA. Tapi kalau kita lihat kalau SMRA itu lebih ke fluktuatif dalam arti kalau pengen gain lebih cepat maka di SMRA. Tetapi kalau pengen pergerakannya relatif lebih stabil seperti kita-kita. Karena kan kita bicara karakter kita rata-rata lebih suka yang pergerakan saham yang pelan-pelan tetapi jenderal positifnya itu lebih kuat flow rate itu lebih rendah. Nah P1 ini targetnya di 4.30 sampai 4.400 ya kemarin sempat diapresiasi ya under 400 kita masuk. Nah kalau sekarang buy di kisaran 4.300 4.440 ya karena secara trend itu masih up trend secara trend untuk fundamental pengenganan suku bunga akan terjadi ya TP-nya di 500 ya TP-nya di 500 kalau valuasi fundamental itu di 550-an tetapi kita ya realistis TP-nya di 500 tapi kalau pergerakan harganya berubah mitigasi resiko yang kita lakukan stop loss itu di 420 untuk P1. Baik untuk JPFA dan BRPT Pak siga saja analisisnya. Oke JAPFA target buy di 15.45 sampai 1550 ya target price-nya 1750 dan stop loss-nya di 1510 yang kedua di BRPT BRPT ini ranging ya di buy di 1060 sampai 1080 target price-nya itu kisaran 1880 atau 1300 dan stop loss-nya di 1040 itu dari sisi BRPT Baik BRPT itu ya sudah berarti BTN Pobohan JPFA dan juga BRPT Baik sedikit mana pergerakan dari ISG Pak Gembong sejauh ini masih bergerak menguat analisisannya seperti apa? Betul nah ini kan biasanya kalau misalnya Pak Jokowi ya itu mau RAPBN pidato tentunya kan disini ada optimisme market nah nanti begitu beliau pidato maka akan sangat jelas arah dari RAPBN 2025 sesi 1 biasanya akan ya positif tetapi positifnya pun tidak akan banyak karena tetap terlalu penggerak marketnya dari sisi Big Bank itu kenaikannya terbatas asal BRPT tidak korektif aja maka ISG tetap akan positif untuk hari ini namun kalau PP korektif maka korektifnya juga nggak akan banyak karena memang di kisaran support 7400 masih cukup kuat hari ini pergerakannya positif untuk Titis baik Pak Gembong terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan dan juga analisis yang sudah disampaikan semoga ini menjadi referensi pelaku pasar dalam berinvestasi hari ini sukses untuk Anda saya selalu Pak Gembong sampai jumpa terima kasih baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati